Intro Nah pemirsa, jumpa lagi dengan saya Saya itu temenin wanita cantik di Solo, luar biasa Namanya Ibu Putri, saya menjadinya biasanya Mbak Apa kabar? Baik, Pak Si Luar biasa Kembali kita ya ternyata Kemarin, gak sempat kemari Akhirnya Ibu Putri, sekarang saya sampai juga di museum keris luar biasa Tolong dianjur ya, biar temen-temen kita seluruh Indonesia tahu Belum museum keris di Solo yang luar biasa Yang tadi saya sudah lihat mendapat dari, apa, sertifikat dari UNESCO ya Iya Luar biasa UNESCO ya Nah, mungkin bisa kita lihat sana terus kalian ceritakan sejarahnya seperti apa Siap 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 Luar biasa kita ikut dengan orang cantik, yuk Nah, Pak Putri Sebenarnya museum ini sejarahnya gimana sih? Tapi di tahun saya sudah berapa nih Ya siap, Pak Untuk museum kristusantara ini dibangun pada tahun 2013 Tapi... Di resmikannya baru tanggal 9 April 2017 sampai Bapak Insinyur Maji Jogholi Oh, langsung presiden memisah Masih itu museum ini baru, tetapi museum ini berdiri di salah satu area cagal budaya di Punca Sumakanta yaitu Pekas Pemasa Keciwong dan Jawa Ini gedongnya cagal budaya Yang ada di luar, Pak Putri Oh, iya di luar Iya, iya Kalau kita kan bangunan baru ini Iya, soalnya kayak... Ini mah kayak hotel, bukan museum Ada Masih kan bangun ke sini Nah, terus koleksi-koleksinya itu apa saja ya? Kalau untuk koleksinya, kita seluruhnya dari hidup, Pak B, dari pemberian masyarakat seluruh sana Jadi tidak hanya kristusantara dari Jawa saja, tetapi ada dari seluruh sana Tapi judulnya kristus ya? Iya, karena memang prioritas koleksi yang ada di kami adalah kristusantara Tapi itu tidak Untuk kemungkinan juga ada yang menyebabkan rencor, batik, jalan Coba dilihat karena seperti ini juga Iya, di sini krist memang Wah, luar biasa ya Jadi nanti kita akan ke ruangan sebelah ya Mungkin kristus apa? Kalau dulu kan kristus untuk perang ya? Iya Kalau sekarang kristus untuk apa? Kalau sekarang kristus sebagai artik-artikin balesoma Atau sebagai meninggalan secara... Pernah ditusuk krist? Gimana? Ya, pernah ditusuk krist? Ada yang namanya peran ditusuk krist? Apa itu? Ini Oh iya Jangan salah Pernah ditusuk Pernah ditusuk Pernah ditusuk kristus Pernah ditusuk kristus Tiga Ini Bu, luarnya apa? Ini Kurang ampi ya? Ini sekarang kita ada di lantai empat dari pusat Nusantara Kita langsung dari lantai satu langsung loncat dulu ya Iya lantai dua tadi P kita Kita loncatin ya Kalau lantai satunya yang untuk basement cipta Langsung lantai empat Betul Mudah sekarang Ini untuk loncat tau gak? Iya Ini Lantai empat ini diberikan nama cipta Adilubo Kecipta adalah menciptakan karya Kemudian Adilubo adalah yang luar biasa Nah di lantai empat ini terdapat diorama dari proses pembuatan karya Salah satunya adalah aktivitas atau kegiatan yang terjadi di misalem Ini Ya Kalau misah kita lihat mesin-mesin dulu Wih Ini ada poang besar juga Wih Marah banget Ini adalah proses pembuatan krist yang terjadi di misalem Ini Iya Material dari pembuatan milah Adalah besi baja dan nikel Pemirsa Ini proses pembuatan krist ada semuanya disini nih ya Wah ini pakaiannya seperti ini yang membuat krist ya Iya Ini ada empu dan para asistennya atau disebut dengan panjak Wow Setiap empu dalam proses pembuatan sebuah pusaka ini dibantu oleh beberapa panjak Wow Nah setiap panjak memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Mantep banget Wih cucok banget nih Mas Saya bertambah nih Kalau lama di sini Mas Yuk di ruang lain yuk Yang dimana sih Masuk Kita matai 5 aja Hah 5 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 6 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 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 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 8 8 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 13 18 14 12 14 16 15 16 18 Sekarang ketiga kan, ini turun sekarang. Mbak Putri terima kasih banyak, dia udah mampu kita kesini ya. Ini memang kalau saya lihat, ini di bawah ke TV, musim minas kudaian dan bercakap kota Surakarta pemirsa. Bagaimana kalau berlangganan di sini, tidak ada musim kris ya. Sama musim kris ya. Sama musim kris ya. Terima kasih ya. Memang musim kris misantara luar biasa. Sama musim kris ya. Terima kasih.